Pemirsa Ikatan Duta Bahasa Provinsi Jambi atau Ika Dubas mengadakan kegiatan berkembah lintas generasi dengan tajuk Magna Dubas yang berarti Malam Keakrabat Duta Bahasa. Kegiatan ini diadakan sebagai upaya meningkatkan semangat pengabdian dan kekeluargaan. Berikut liputannya. Kegiatan ini dimulai sejak tanggal 19 Januari hingga 20 Januari 2024. Meski terlihat seperti agenda liburan, namun kegiatan ini juga diisi dengan ragam kegiatan yang memumpuk semangat pengabdian dan kekeluargaan, seperti game, penampilan bakat, apresiasi dan diskusi program pengabdian ke depannya. Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Jambi, Turindo Adi Irahon mengatakan kegiatan ini memang rutin diadakan setiap tahunnya, dengan tujuan agar rasa kekeluargaan dan semangat pengabdian para Duta Bahasa tidak pudar. Menurutnya, sejauh ini memimpin Ikatan Duta Bahasa, semangat kebersamaan adalah kunci dalam melaksanakan tugas pengabdian. Karena Duta Bahasa merupakan gelar pengabdian yang mempunyai tanggung jawab sosial dalam meningkatkan kesadaran berbahasa pada masyarakat, khususnya di Provinsi Jambi. Kegiatan Makna Dubas ini, ataupun akronim dari Malam Keaksaban Duta Bahasa, bukan sekadar kegiatan untuk berkumpul saja, tetapi ini merupakan kegiatan untuk mengakrapkan kembali Duta Bahasa, sehingga satu tahun kebelakang yang sudah dilaksanakan kegiatan-kegiatan kita akan evaluasi dan kegiatan satu tahun ke depan akan dibuat perencanaan yang lebih matang. Karena Duta Bahasa itu adalah mitra kerja dari badan bahasa melalui kantor bahasa. Kita dititipkan program kerja atau yang disebut dengan kerida bahasa. Nah, kerida bahasa ini yang akan dijalankan oleh Duta Bahasa melalui bantuan anggaran dari badan bahasa. Ia juga menuturkan pasca kegiatan ini, diharapkan nantinya para Duta Bahasa mampu menghasilkan karya-karya seperti yang telah dihasilkan sebelumnya. Halim Adrian, Cik TV, Pelaporkan